Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Rida Putri Syafi'i, spesialis anak. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai IMD, Inisiasi Menyusui Dini. Nah, apa itu Inisiasi Menyusui Dini? Inisiasi Menyusui Dini adalah suatu proses di mana bayi kita rangsang untuk menginisiasi, untuk menghisap asih dari puting ibunya dengan cara skin-to-skin kontak. Artinya langsung ya, bayinya berusaha begitu lahir, langsung kita letakkan di perut dan di dada ibunya. Nah, apa tujuan pemberian IMD ini? Yang pertama adalah menjaga kehangatan bayi. Kita tahu bahwa bayi yang baru lahir itu rentan terhadap dingin. Nah, kalau bayinya dingin, bayinya bisa hipotermi, kemudian bisa abnu atau berhenti bernafas. Jadi, dengan melakukan IMD, bayi diletakkan di dada atau di perut ibunya dan diselimuti sehingga bayi merasa lebih hangat. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, saat kita lakukan inisiasi Menyusui Dini, maka bayi saat berusaha mencapai puting ibunya, bayi akan menjilat-jilat kulit daerah sekitar dada dan puting ibunya. Nah, sehingga bayi secara tidak sengaja akan menelan bakteri yang baik, bakteri kulit yang baik, sehingga itu bermanfaat untuk saluran cernah si bayinya nanti. Nah, kemudian yang selanjutnya, manfaat dari IMD adalah bayi mendapatkan energi, makanan. Dari mana? Dari ASI yang dihasilkan ibunya. Dan ASI yang dihasilkan ini adalah ASI kolostrum, yaitu ASI yang pertama sekali keluar. Biasanya itu ASI kolostrum keluar sampai usia 7 hari yang warnanya kekuningan. Dan ini sangat baik untuk si bayi. Kenapa sangat baik? Karena di dalam kolostrum, selain energi yang didapatkan dari ASI, si bayi juga mendapatkan antibodi dari ASI tersebut, sehingga menaikkan ketebalan tubuh si bayi sendiri. Nah, selanjutnya, dengan inisiasi menyusui diri, maka si bayi tadi akan merasa dekat dengan ibunya secara psikologis. Bayinya akan merasa tenang, kemudian si ibu pun akan merasa tenang. Kenapa? Si bayi yang baru lahir berada di dekatan ibunya. Ibunya yang awalnya cemas, ketakutan, bagaimana melahirkan bayinya, bayinya sehat atau tidak. Saat bayi berada di dekatan ibu, maka si ibu merasa lebih tenang. Dan hal ini akan meningkatkan bonding, tingkatan antara ibu dan si bayinya. Nah, selanjutnya, untuk si ibu, apa sih keuntungan dari IMD ini? Nah, saat bayi berada di perut ibu, maka bayi akan bergerak-gerak. Berusaha merangkak di perut dan di dada ibunya. Sehingga gerakan ini merangsang terbentuknya hormon oksitosin. Nah, hormon oksitosin ini nanti akan merangsang, pertama, produksi asi. Yang kedua, merangsang kontraksi uterus, sehingga kita harapkan kontraksi ibunya baik, dan persalinan kala tiga dan kala empatnya juga lebih baik. Nah, kemudian, apa yang kita lakukan? Apa syarat kita melakukan IMD? Nah, syarat kita melakukan IMD adalah dua. Satu, bayinya dalam kondisi bugar. Yang kedua, ibunya juga dalam kondisi stabil. Kenapa? Karena bayi yang tidak sehat, bayi yang merintih, tidak mungkin kita lakukan IMD. Jadi, bayinya harus bugar. Bayi bugar itu apa? Bayi bugar adalah bayi yang menangis kuat, dan geraknya aktif. Nah, dari mana kita tahu bayinya ini menangis kuat dan geraknya aktif? Saat kita melakukan, saat bayi lahir, kita lakukan resusitasi neonatus. Nah, kita lakukan resusitasi neonatus, dan di akhir, kita nilai, wah, bayinya ini menangisnya kuat nih, kemudian geraknya aktif. Maka, bayi bisa kita lakukan IMD. Nah, sebelum kita lakukan IMD, maka kita harus inform konsen keluarga terlebih dahulu. Kita harus menjelaskan apa keuntungan kita lakukan IMD. Kemudian, di mana kita lakukan inform konsen ini, inform konsen kita lakukan saat dilakukan konseling antinatal. Jadi, kapan kita lakukan konseling antinatal? Jadi, konsen yang antinatal itu kita lakukan saat sebelum kita lakukan resusitasi neonatus. Jadi, tiga hal yang dilakukan. Pertama, konsen yang antinatal. Apa saja yang kita konsen yang kan? Pertama, kita harus tahu kondisi ibunya, kondisi kehamilannya. Apakah ini kehamilannya tunggal, atau kehamilannya ganda, atau triple bahkan, kembar dua atau kembar tiga. Karena ini akan menentukan tim tim yang akan kita bentuk untuk resusitasi, dan tim untuk inisiasi menyusui dininya. Apakah perlu satu orang atau dua orang? Kemudian, selain reward kehamilan ibunya, apakah kehamilan ibunya ada infeksi sebelumnya? Apakah pernah terjatuh? Kemudian, besar janinnya berapa kira-kira? Kemudian, apakah ibu ada mengkonsumsi obat selama kehamilan? Nah, saat ini, ini adalah kita sedang dalam kondisi pandemi COVID. Nah, status infeksi COVID ibunya kita juga harus tahu. Karena ini nanti akan menentukan, apakah kita lakukan inisiasi menyusui dini, atau tidak. Kemudian, bagaimana APD yang kita gunakan? Nah, jika ibunya status COVID-nya adalah positif, dengan kondisi sedang atau berat, tidak dianjurkan untuk dilakukan inisiasi menyusui dini. Tapi, jika status ibunya positif COVID-nya dengan kondisi ringan, kita harus jelaskan kembali pada keluarga. Kita tahu bahwa COVID-19 sendiri, penyebarannya airborne ya. Nah, kita harus jelaskan bahwa dengan inisiasi menyusui dini, ibu akan langsung bertemu dengan bayinya. Nah, kita jelaskan keuntungan dan kerugiannya saat kita melakukan inisiasi menyusui dini. Jadi, masih bisa ya dan tidak, tergantung keluarga. Kemudian, jika ibunya masih sangka, tersangka, suspek, atau kontak erat dengan penderita COVID-19, ini masih bisa kita lakukan IMD. Tapi, dengan catatan, ibunya minimal menggunakan APD, yaitu masker, dan yang si penolong juga menggunakan, atau yang menolong membantu melakukan IMD, menggunakan APD level 2. Kemudian, pada resusitasi neonatus, selain konseling antenatal, kita membentuk tim resusitasi yang terdiri dari 3 orang, dan persiapan alat dan bahan. Nah, jika itu sudah kita lakukan, dan ternyata bayinya sudah lahir, di resusitasi bayinya bugar dan sehat, bayinya menangis kuat, geraknya aktif, ibu dalam kondisi stabil, maka bisa kita lakukan inisiasi menyusui dini. Selanjutnya, kita akan peragakan ya, bagaimana cara inisiasi menyusui dini. Seperti yang saya bilang, syaratnya adalah bayinya harus dalam kondisi bugar, dan ibu juga harus dalam kondisi stabil. Nah, yang pertama, bayi harus dikeringkan terlebih dahulu. Yang dikeringkan apa? Apakah semuanya? Tidak. Jadi, dikeringkan wajahnya, kepalanya, dadanya, punggungnya, kakinya, tangannya, kecuali daerah jari-jarinya. Itu harus jangan dikeringkan. Kenapa jangan dikeringkan? Nah, secara teorinya, dikatakan bahwa air ketuban bayi, air ketuban ibu, itu wanginya sama dengan wangi puting si ibu. Jadi, nanti si bayi akan berusaha mencari baunya, mencari bau puting si ibu, sehingga kepalanya akan bergerak ke arah puting. Nah, setelah dikeringkan, bayi diletakkan di atas perut dan dada ibunya. Bayi langsung diletakkan. Nah, jangan lupa, bayinya jangan tengkurak seperti ini. Nanti tidak bisa bernafas bayinya. Jadi, merengkan sedikit kepala bayinya. Merengkan sedikit, agar hidungnya tidak tertutup atau tidak nyumfek ke dada ibunya. Setelah diletakkan si bayi, maka bayinya diselimutin. Diselimutin bayinya dan untuk menutupi si ibunya. Ingat ya, ibunya ini adalah skin to skin contact. Artinya, tidak ada kain di antara si bayi dan si ibu. Jadi, langsung kulit ibu dan kulit si bayi kemudian diselimutin dengan kain yang bersih dan hangat. Kemudian, biarkan bayinya merengkak, mencari puting ibunya. Nah, berapa lama kita tunggu? Satu jam kita tunggu. Jika dalam satu jam, bayi belum dapat mencapai ke puting ibunya, maka bisa kita bantu. Kita arahkan bayinya ke puting si ibunya. Nah, diarahkan ya. Bukan ditempelkan puting ibunya ke mulutnya. Hanya diarahkan saja. Nah, hanya diarahkan. Kemudian bisa kita tunggu 30 menit sampai satu jam berikutnya. Nah, sambil nanti ibunya dibersihkan, diselesaikan persalinan kala 3 dan kala 4-nya. Nah, untuk persalinan normal. Bagaimana jika operasi? Nah, jika operasi, tentu yang dioperasi adalah lapangan perut ibunya bagian bawah. Nah, bayinya tidak mungkin kita posisikan lurus seperti ini karena akan mengganggu lapangan operasi. Sehingga bayinya bisa kita merengkan sedikit kakinya. Nah, ke kiri atau ke kanan ibu. Seperti ini atau seperti ini ya. Dimerengkan sedikit. Asal tidak mengganggu lapangan operasinya. Jadi, artinya operasi seksio tidak menghalangi untuk kita lakukan IMD. Sama, setelah dimerengkan posisinya, kemudian bayinya diselimutin. Jika udara ruangan operasinya terlalu dingin, bayinya bisa kita berikan topi agar bayinya hangat. Nah, sambil dipeluk, kita bisa bilang sama ibunya, ayo ibu dielus-elus dada bayinya sambil didekat. Jadi, bayinya lebih tenang. Ibunya pun jadi lebih tenang. Nah, itu jika bayinya tunggal, mau persalinan normal, atau persalinan SC. Bagaimana kalau dengan gemeli? Ada dua nih bayinya, kan? Nah, jadi saat bayi pertama lahir, seperti biasa, lakukan resusitasi neonatus, bayinya bugar, menangis kuat, geraknya aktif, kemudian kita keringkan, kecuali bagian tangannya, nah, bayinya diletakkan di perut dan dada ibunya. Sama, seperti tadi. Kemudian bayinya diselimutin. Sama, ya. Selimut, dan berikan topi, jika suhu ruangannya memang terlalu dingin. Nah, kemudian saat ibu merasakan kontraksi, mau melahirkan bayi yang kedua, nah, si bayi yang tadi di atas dada ibunya, tanpa melihat bayinya, sudah sampai belum ya, sudah bisa menghisap belum ya, tanpa melihat itu, bayinya kita angkat dulu. Nah, bayinya kita angkat dulu. Bayinya dikemanakan? Bayinya berikan pada ayah si bayi atau keluarga yang mendampingi ibu melahirkan. Nah, misalkan pada si ayah si bayi ini. Jadi, ayah si bayi pertama kali, harus bersih dulu ya, harus mandi dulu kalau bisa. Kenapa? Karena si bayi akan kita titipkan pada si ayah dengan kangguru mother care. Jadi, perawatan bayi metode kangguru. Jadi, ayahnya mandi bersih, kemudian buka bajunya, tetap skin to skin kontak. Jadi, si bayi diletakkan di perut dan dada si ayahnya. Lagi-lagi kepalanya jangan nyungsep, kepalanya dimeringkan sedikit agar bisa bernapas. Kemudian, bayi diikat dengan kain gendongan, bisa, kain bersih bisa, seperti ini, diikat di belakang, diikat di belakang, kemudian pakai kemeja, kemejanya ditutupin bayinya. Atau pakai handuk kimono juga boleh ditutupin bayinya, kemudian diberikan topi. Sambil menunggu bayi yang kedua lahir. Nah, ibunya kan sedang kontraksi nih, mau melahirkan bayi kedua. Nah, kontraksi lahir bayi kedua, bayi kedua dilakukan resusitasi neonatus, oh, bayinya sehat, bugar. Ibunya kondisinya juga baik, stabil. Maka, kita bisa lakukan IMD untuk kedua bayi ini. Caranya bagaimana? Caranya, kedua bayi diletakkan bersebelahan di perut ibunya. Di perut dan dada ibunya, yang satu sebelah kiri, yang satu sebelah kiri, yang satu sebelah kanan. Nah, jadi dua-duanya ya. Jadi, berbagi mereka. Nah, berbagi tempat, yang satu sebelah kiri, yang satu sebelah kanan. Kemudian, tetap sama, diselimutin dua-dua bayinya. Diselimutin. Jika perlu, diberikan topi agar hangat. Kemudian, kita tunggu sampai si bayinya mencapai ke areola puting mamanya, ibunya, dan menghisap. Nah, tidak perlu lama-lama, 15 menit, si bayi menghisap sudah cukup. Setelah itu, kalau bayinya sudah menghisap, atau ternyata setelah satu jam, tidak bisa nih, tidak sampai di si bayinya, ke puting ibunya, bisa dibantu. Kemudian, kita arahkan ke puting ibunya, tapi jangan langsung ditempelkan putingnya. Tapi, hanya mengarahkan saja. Ditunggu 30 menit, sampai satu jam. Setelah ditunggu, baru kita bisa lakukan perawatan bayi yang normal. kita timbang berat badan, kita ukur panjang badannya, kemudian lingkar dadanya, kemudian, kita periksa ulang kembali, head tutu, dari kepala sampai kaki, apakah bayinya ke dalam kondisi normal, apakah ada kelainan bawaan lainnya, kemudian, baru bayinya bisa kita suntikan injeksi vitamin K. Nah, kemudian bayinya bisa kita bawa ke ruang bayi. Oke, menurut saya, itu saja untuk inisiasi menyusui dini. Tinggal dipraktekkan dan dipelajar lagi teorinya. Oke, baik. Jadi, kita simpulkan kembali untuk inisiasi menyusui dini. Yang perlu kita lakukan untuk melakukan inisiasi menyusui dini adalah, yang pertama, pastikan bayinya dalam kondisi bugar. Kondisi bugar itu adalah bayi menangis kuat dan geraknya aktif. Yang kedua, pastikan kondisi ibu dalam kondisi stabil. Nah, kemudian, melakukan inisiasi menyusui dini dengan cara skin-to-skin kontak. Bayinya diletakkan di perut ibunya dan biarkan bayinya merangkak dan mencari puting. Nah, kita harapkan bayinya berusaha sendiri dan dapat menghisap asi kolostrum dari ibunya. Nah, saya pikir itu saja untuk inisiasi menyusui dini. Semoga ini bermanfaat. belajar kembali. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.